Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Banyak orang yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaannya Sifatnya yang lucu serta mengemaskan umat siapa saja akan jatuh hati kepadanya Dalam ajaran Islam, kita diperbolehkan untuk memelihara seekor kucing Banyaknya binatang berkaki empat yang mengemaskan ini hidup di sekitar kita Menjadikan hubungan manusia dengan hewan tersebut sangatlah dekat Berbagai ras kucing pun banyak diperjual belikan Bahkan kontes-kontes yang berhubungan dengan kucing Sudah banyak digelar di Indonesia dan di negara lainnya Pesertanya pun cukup banyak Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sangat berminat akan kontes tersebut Lalu apakah diperbolehkan dalam ajaran Islam Mengikutkan kucing kita dalam kontes tersebut sahabat beriman Dan apa hukum jual beli kucing dalam Islam? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut haram Kontes kucing apakah diperbolehkan dalam Islam? Versi dari Magenta Islam Bagaimana hukum kontes kucing dalam Islam? Banyak kontes kucing yang sudah mulai diselenggarakan di Indonesia ini Para pemilik kucing pun berbondong-bondong Mendaftarkan kucingnya untuk mengikuti kontes tersebut Antusiasnya dari masa ke masa semakin menjadi Berbagai jenis macam perlombaan diadakan dalam kontes tersebut Dimulai dari kecantikan bulu kucing Kesehatan sang kucing hingga lomba kucing yang berkostum Atau berpenampilan terbaik Dalam Islam sendiri Selama kontes tersebut tidak menyakiti sekor kucing Beli tetap dilaksanakan Karena dalam ajaran Islam kita tidak diperbolehkan menyakiti kucing tanpa alasan yang jelas Apalagi hanya untuk memenangkan kejuaraan Jika hal tersebut dilakukan makan neraka akan menjadi tempat kalian Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Jangan mengurung binatang hingga mati Rasulullah SAW melarang mengurung burung hingga binatang itu mati Seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati Lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka Karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum Dan tidak dibiarkannya memakan serangga Hadis riwayat Bukhari Muslim Karena itu pelajari dulu kontes kucing yang akan diselanggarakan Jangan sampai kalian menjadi salah satu penghuni neraka Karena lalai dalam melihara kucing peliharaan kalian Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Apakah hukum dari jual beli kucing? Pada zaman modern ini sahabat beriman Banyak sekali transaksi jual beli hewan Salah satunya adalah kucing Banyaknya kucing dengan berbagai macam ras Membuat pecinta kucing ingin memilikinya Hal tersebut mereka lakukan dengan cara bertransaksi jual beli Untuk mendapatkan kucing rasi yang langka sebagai peliharaan Namun dalam ajaran Islam sendiri Transaksi jual beli kucing dilarang Hal tersebut disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalama dalam dakwahnya Yang haram dimakan dagingnya Maka haram untuk ditransaksikan Misalnya anjing, harimau, ular Itu semua tidak boleh Karena semua yang haram dimakan dagingnya Maka haram juga nilainya Kalau kucing boleh dipelihara Tetapi tidak boleh ditransaksi Jika ditransaksikan hukumnya lain Karena kucing ini tetap bertaring Haram dagingnya Maka peliharanya boleh Tetapi transaksinya gak boleh Tentunya sahabat beriman Dakwah tadi membuat kita mengetahui Bahwa transaksi kucing tidak boleh dilakukan Memang dalam memelihara kucing Kita akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah Tetapi kita tidak dibolehkan Membeli atau menjual seekor kucing Jika ingin memelihara seekor kucing Kita bisa memelihara kucing yang ada di sekitar kita Dengan begitu Pahala akan kita dapatkan Dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala Bisa kita hindari jua Bagaimana kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing? Kucing menjadi salah satu hewan yang spesial dalam ajaran Islam Hal tersebut dikarenakan Hewan ini mempunyai kedekatan dengan Rasulullah SAW Selemasa hidupnya Bahkan beliau mempunyai seekor kucing Yang menjadi peliharaannya dan diberi nama Mu'ezah Bahkan dalam satu kisah Saat Rasulullah SAW ingin pergi ke masjid Untuk melaksanakan sholat Mu'ezah tertidur di dekat Rasulullah Kucing kesayangan Rasulullah ini Meniduri kain dari pakaian yang dipakai oleh beliau Karena tidak ingin menggangkut tidur dari Mu'ezah Rasulullah SAW pun memotong kain yang ditiduri oleh kucing peliharaannya tersebut Setelah itu beliau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah Sungguh kecintaan sangat besar Yang ditunjukkan Rasulullah SAW kepada kucing kesayangannya Hal ini harus kita contoh sebagai umatnya Jika memelihara kucing Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati Dengan kasih sayang Setelah itu kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing Juga dijelaskan dalam hadis Ketika Nabi Muhammad akan berwudhu dihampiri oleh seekor kucing Dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudhu Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudhu Hadis riwayat muslim Maka dari itu jika Rasulullah SAW sudah memberikan contoh Untuk memelihara kucing dengan penuh kasih sayang Sebagai umatnya yang beriman Sudah menjadi hal yang sangat baik Jika kita mengikuti perbuatannya Pahala yang melimpah pun akan kita dapatkan Dan menjadi bekal di akhirat nanti Sehingga kita bisa menjadi salah satu penghuni surga Allah Ta'ala Memelihara kucing akan disayangi penghuni langit Sudah menjadi hal yang wajar Jika kita menyayangi hewan yang ada di dunia ini Bahkan sebagai umat muslim yang beriman Kita juga tidak diperbolehkan untuk menyiksa hewan tanpa alasan yang pasti Hal ini bisa membawa kita masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan disana Salah satu contoh binatang yang harus kita sayangi adalah kucing Kedekatannya dengan Rasulullah membuatnya menjadi salah satu binatang yang banyak dipelihara orang Dengan memelihara kucing kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa Para makhluk langit pun akan menyayangi kita Yang melakukan hal baik terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi Maka dicaya juga akan disayangi penghuni langit Hadis riwayat muslim Tentunya hal ini sangatlah luar biasa Istimewaan tersebut bisa kita dapatkan Dalam memelihara kucing dengan penuh kasih sayang Surga pun semakin dekat dengan diri kita Maka dari itu sahabat beriman Janganlah menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan tersebut Menumbuhkan rasa empati Dengan memelihara seekor kucing Kita juga bisa menumbuhkan rasa empati di diri kita ini Hal ini cukup baik dan sangat dihancurkan oleh ajaran Islam Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir Beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin Maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik Quran Surat An-Nisa ayat 8 Dengan tumbuhnya rasa empati di diri Kita jadi bisa seolah-olah merasakan apa Yang dirasakan oleh hewan atau orang di sekitar kita Jika kita melihat orang tersebut kesulitan Dan membutuhkan bantuan Maka diri kita akan tergerak untuk membantu mereka Jika kita semua umat muslim saling tolong menolong dan bersatu Maka akan muncul kekuatan yang luar biasa Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Dari Abi Musa RA dia berkata Rasulullah SAW bersabda Orang mukmin yang satu dengan yang lain Bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan Hadis riwayat Bukhari Dengan begitu memelihara kucing merupakan salah satu latihan terbaik Untuk menimbulkan rasa empati yang sangat dalam di diri kita Semoga saja dengan begitu kita bisa menjadi salah satu umat muslim Yang selalu mendapatkan keberkahan dan pahala untuk bekal di akhirat nantinya Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya